Hai ini di kompak di la channel ini ada Hyundai Stargazer 2022 nih video yang reguler seat Oke sebentar ini exteriornya nih Oke langsung ke interiornya ya Oke ini interiornya Hyundai Stargazer 2022 yang reguler seat Hai ah SOS Blowing itu sudah pasti ada di atas nah disini apa head unit aset digital transmission otomatik terus juga ini nya tapi masih tuas apa ya handbrake masih tuas nih mobilnya AC nya dingin banget ini lagi nyala kebetulan mobilnya nah ini senderan senderan ini yang reguler seat sih ya tapi bagus ini tipe tertinggi katanya di Hyundai Sargazer AC double blower Oke ini untuk nggak bisa dibuka ya ini nggak bisa dibuka ya Oh bisa nih ah udah kayak apa ya udah kayak ya Wuling ada ada untuk ini tapi terus di sebelah ini aja ini yang reguler seat terus juga di sini ada untuk charge handphone ada dua ya terus juga tempat penyimpanan terus ini yang tiga baris reguler seat Hai sebentar nanti menuju ke belakang sabar Oke ini yang bagian jok keduanya reguler seat ini tadi untuk sebentar tarik nah ada mejanya terus juga kalau naik Om ini naik ya terus juga kalau yang sebelah kanannya nggak ada ini pegangan 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 ini untuk apa charge handphone nih ada dua ini bisa charge handphone di belakang kalau lihat dari belakang sih kayak begini nih ini tuh tipe tertinggi yang tipenya tipe apa nih Om tipe prime reguler seat tipe prime reguler seat oke AC dari kita head unit semuanya ini ada di Hyundai mulia putra putra tertinggi mulia putra terus juga sebentar nanti naik dari sebelah kanan lihat ininya Om ini armrest kalau dinaikin kayak gini tapi kalau turunin kayak begini ini tiga baris ini yang reguler seat tapi tipenya Prime Oke sebentar naik bikin sebelah kanan ya Om ini belakangnya Hyundai Stargazer 2022 2022 ini belakangnya Hyundai Stargazer tipe Prime 2022 Oke ini juga dari dari sebelah kanan ada apa di sini sini cup holder setiga untuk buka jendela seperti biasa armrest joko dua nih joko ketiganya eh lampu lagi nyala mobilnya kebetulan lagi nyala AC double blower sebentar kalau dari sebelah kanan seperti ini ini door trim door trimnya ini juga pedal gas pedal rem di sini setir ada tombol-tombol untuk apa ya untuk audio untuk bluetooth ada di sini semua modenya ada untuk telepon terus juga kenapa ya speedometer digital sudah touchscreen ya tuh touchscreen cuma tuh lagi difungsikan sebentar nah sudah touchscreen ini berapa sesuai 1500 1500 tapi ini yang tipe Prime ya tipe tertinggi tipe tertinggi tapi masih tuas enggak papa tapi kan udah tipe Prime udah bagus terus juga gilas nih kuncinya nih kuncinya gilas Oke ini ini dari sebelah depan semuanya sebentar saya ke sebelah kiri ini kalau dilihat dari depan penampakan dari depan Hyundai Stargazer 2022 by Hyundai Molyaputra Cirebon Oke bagus nih si mobil terbagus di Hyundai mobil terbaru keluaran terbaru nah ini dalamnya tadi udah diulas dari setir sampai dashboard dashboard ini head unit lagi nyala digital sudah digital semua semuanya pokoknya dari speedometer sampai apapun ini udah serba digital kecuali di sini nih ini juga ada pengecasan di depan tuh casan untuk cas handphone ada di depan terus juga itu untuk ini handbrake nya tapi masih tuas ya ini armrest sama kapolder kapolder sama armrest ini dia dupanya kayak gini aja tempat penyimpanan lanjut belakang pelan-pelan aja penting tersampaikan ini tipe Prime di sini juga agak kayak meja tadi udah nih nah kayak kayaknya seperti meja seperti meja oke ini bagus banget AC double-blower terus juga ini tiga baris second-seater di belakang juga ada untuk cas 12 wall ya tuh nah tuh kelihatan untuk cas oke udah kayaknya kalau lagi gimana sih nutupinnya gimana sih om nutupinnya oh turunin aja ya oh iya bener ini bagusnya 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 oke pelan-pelan aja kita reviewnya ini soalnya excited banget sama Hyundai stargazor 2022 di Hyundai mulia putra cerboli kita puterin dari eksteriornya sebentar kita putar dari eksteriornya ya seperti apa ini dia eksteriornya Hyundai stargazor 2022 nah ini oke untuk Hyundai stargazor 2022 di Hyundai mulia putra Cirebon kita akhiri cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh